Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita kembali akan melaporkan terkait pembangunan di Ibu Kota Nusantara Namun hari ini kita fokus membahas terkait Istana Garuda atau Kantor Presiden Nah ini merupakan tampilan saat ini Istana Garuda Yang mana kalau kita lihat mulai ada sedikit perubahan karena pengaruh oksidasi yang sudah berwarna hijau Sebelumnya bilah Garuda ini berwarna kuning atau seperti emas di workshopnya Pak Nyoman Namun karena pengaruh dari cuaca ya kemudian oksidasi dan itu merupakan hal yang wajar Saat di Kalimantan Timur atau setibanya di Kalimantan Timur itu warnanya sudah berubah kemerahan Seperti bata merah Nah seiring perkembangan waktu atau berjalannya waktu warnanya kini kian berubah menjadi kehitaman Hampir seluruh bilah itu sudah berubah menjadi kehitaman Dan saat ini progres terbarunya atau oksidasi terbarunya itu mulai ada tampilan kehijauan Yang mana finishing terakhir dari bilah Garuda ini adalah atau harapan terakhirnya Atau target terakhirnya adalah berwarna hijau Sesuai dengan desain yang sudah diedarkan oleh Pak Nyoman Muarta Nah desain dari Pak Nyoman Muarta ini berbentuk Garuda yang sedang merupakan sayap Bukan seperti beberapa tanggapan netizen katanya mirip kelelawar karena berwarna hitam Namun Pak Nyoman sudah menanggapi hal itu dan ya beliau sudah memberikan jawaban Bahwa nantinya bilah Garuda ini akan menakjubkan akan berubah menjadi warna hijau Dan yang pastinya ibu kota Nusantara ini ke depan akan menjadi magnet pariwisata baru Di kawasan pulau Kalimantan Bukan hanya di pulau Kalimantan tapi seluruh Indonesia pasti akan tertarik Melihat langsung panorama dari keindahan istana Garuda ini Istana Garuda ini sendiri kata Pak Nyoman itu dirancang sebagai sesosok rumah Yang berasosiasi pada burung Garuda Nah perwujudannya itu pencapaian dari sinergi atau penggabungan antara seni, sains, dan teknologi Bentuknya dari kesenian kemudian dari pengetahuan juga dan teknologi yang digunakan itu sangat modern Nah jadi ketiganya dipadukan sehingga terbentuklah sebuah istana yang menyerupai burung Garuda Nah jadi istana Garuda ini memiliki banyak pola arsitektur Seperti nilai estetiknya dapat, kemudian fungsinya dapat sebagai tempat presiden berkantor Serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air Kan bahkan dari turis luar negeri ya juga pernah mengunjungi bukota Nusantara ini Hanya untuk menyaksikan pembangunannya langsung dan melihat bangunan istana Garuda ini Nah menurut Pak Nyoman, burung Garuda menjadi desain Itu karena kaitannya memang sangat erat dengan Indonesia Dengan berbagai perbedaan, silang pandang, serta keragaman adat istiadat dan perilaku Perbedaan kepercayaan dan agama Nah jadi burung Garuda menjadi simbol persatuan Apalagi Garuda sebagai bagian dari lambang negara Yakni Bineka Tunggal Ika Dalam waktu dekat ini, kabarnya Presiden Jokowi akan segera berkantor di istana Garuda ini Dimana sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya di bulan depan Kemungkinan Presiden Jokowi akan berkantor atau mengakhiri masa jabatannya Di bangunannya atau di ID-nya Di karya terakhirnya di bukota Nusantara ini Karena seandainya bukan Pak Jokowi yang mau menggagas Atau langsung mengaction di lokasi Kira-kira ibu kota Nusantara terbaru atau ibu kota negara baru Belum terbentuk hingga saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!